Intro Halo Aksabro gimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan dimudahkan jodohnya Oh iya di masa penantian jodoh kalian izinkan mimin untuk sejenak menghibur kalian dengan mendongen sebuah alur film yang membuat jiwa jomblo kalian berubah menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan pergelutan Film ini berjudul Kung Fu Boys Pada film ini singkatnya menceritakan seorang anak kecil dari keturunan orang kaya bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan Namun untuk mencapai cita-cita tersebut ia banyak menghadapi masalah terutama masalah gesekan fisik dengan orang-orang yang tidak menyukainya Penasaran dengan cerita selengkapnya? Baiklah nyamankan posisi rebahan, kencangkan resleting celana dalam dan mari kita mulai ceritanya Taresis Rondo Cerita akan terfokus pada seorang bocah laki-laki yang bernama Lee Kuinan atau sering dipanggil dengan Liu Liu adalah seorang bocil yang berasal dari China Namun ia dan keluarganya sudah lama tinggal di Amerika Sesuai dengan tempat asalnya yaitu China, ia memiliki bakat dan talenta Kung Fu sejak kecil Maka dari itu ia bercita-cita menjadi seorang pahlawan Namun Liu juga memiliki sisi negatif karena ia terlalu hiperaktif sehingga banyak sekolah di Amerika yang menolaknya untuk menjadi murid Oleh karena itu orang tua Liu kemudian memindahkan Liu untuk sekolah di negara asalnya yaitu China Singkat cerita, Liu kemudian berangkat ke China menggunakan pesawat terbang Di sana Liu akan tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Yuan Setelah sampai di China, Liu kemudian menunggu jemputan dari pamannya di bandara Di saat itu Yuan juga dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput Liu sang keponakan Namun di tengah perjalanan Yuan mengalami kesialan di mana mobil Yuan harus mogok Kita beralih ke bandara di mana seorang cewek cantik membawa sebuah koper mengalami insiden penjamretan Seketika orang yang mengambil koper wanita tersebut lari dan kabur dari sana Liu yang akan menaiki taksi kemudian melihat jambret tersebut dan segera mengejarnya Seketika orang-orang di sana bingung karena melihat seorang bocil yang dengan berani mengejar jambret tersebut Singkatnya, Liu berhasil menghentikan jambret tersebut dan tak lupa ia juga menghajarnya Karena memang ia bercita-cita menjadi seorang pahlawan Dan hasilnya jambret tersebut babak belur dan Liu berhasil mengambil barang yang dirampas tersebut Dan ternyata dari koper itu adalah kelinci Di posisi yang sama Yuan yang sudah datang di bandara sangat dibingungkan karena ia tidak melihat Liu sang keponakan Karena Liu sekarang sudah menaiki taksi dan membawa serta kelinci dikarenakan ia tidak tahu siapa pemiliknya Sementara itu hingga larut malam tiba Yuan masih di bandara karena merasa bersalah terlambat untuk menjemput keponakannya Dan karena sudah lama menunggu Yuan kemudian memutuskan untuk pulang saja Sesampainya di rumah ia terkejut dengan pintu rumah dalam keadaan terbuka Dan setelah memeriksa ke dalam rumah ternyata Liu sudah berada di situ sejak tadi Keesokan paginya Liu yang bersiap sekolah dengan diantar pamannya naik motor Dan kebetulan Yuan adalah salah satu guru di sekolah tersebut Ketika akan masuk kelas Yuan dan Liu bertemu dengan seorang guru cantik yang bernama Ran Singkatnya Ran adalah gadis pujaan hati Yuan selama ini Namun ia hanya bisa mengagumi tanpa berani untuk mengungkapkan perasaannya Singkatnya setelah selesai sekolah Liu kemudian dicegat oleh sekumpulan bocil di sekolah tersebut Dan mereka juga menantang untuk bertarung dengan Liu di judo tempat mereka latihan taekwondo selama ini Tentu saja Liu dengan senang hati menerima tantangan tersebut Sepulang sekolah Liu kemudian mendatangi judo yang dimaksud dengan sendirian Dan Liu kemudian melawan ketua bocil tersebut Setelah melakukan serangkaian pukulan, tendangan, sikutan, tangkisan, bantingan, colokan, guntingan, jam atas dan bawah Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Liu Merasa tidak terima dengan kekalahan tersebut Ketua bocil tersebut menyuruh keempat gurunya untuk melawan Liu Dan benar saja setelah melewati serangkaian aksi pergulutan di atas Tak disangka keempat gurunya tersebut harus tumbang dengan keadaan yang sangat memalukan Dan setelah semuanya berlalu singkatnya Liu menjadi bos bocil di sekolah itu Mereka semua tampak akrab dan patuh kepada Liu Siapa sangka orang baru seperti Liu sudah memiliki wewenang atas bocil-bocil di sekolah tersebut Bahkan para gurunya juga segan untuk berurusan dengan Liu Hal ini dibuktikan ketika latihan kungfu terdapat seorang guru yang bernama Guruma Ia terlihat sangat sombong dan memaksakan untuk berlatih keras kepada seorang murid wanita Liu yang melihatnya pun geram karena tindakan tidak sopan yang dilakukan Guruma kepada salah satu teman wanitanya Kemudian karena tidak lagi bisa meredamkan amarahnya Liu kemudian menantang Guruma agar bayuan dengannya Merasa tidak seimbang Guruma kemudian menolak tantangan tersebut Namun pada akhirnya setelah Liu terus menantangnya akhirnya ia meladeni tantangan tersebut Tak disangka-sangka Guruma kalah dalam duel itu dan itu semua disaksikan oleh semua teman-teman Liu saat itu juga Karena menyesal bercampur dengan malu Guruma kemudian membubarkan kelasnya dan ia tidak lagi mengajar dengan sombong dan memaksa dengan keras lagi Sepulang dari sekolah salah satu teman Liu menganjurkan untuk membentuk sebuah gangster di sekolah ini Dan Liu sendiri sebagai ketuanya dan teman-teman Liu pun mendukung rencana tersebut Dan akhirnya setelah melewati beberapa rapat dan negosiasi yang alot mereka kemudian setuju dan membentuk sebuah gangster yang bernama Kung Fu Boys Hari-hari yang mereka lewati sangat baik-baik saja Sampai saatnya Liu tiba-tiba akan diculik oleh beberapa orang suruhan boss gangster beneran di kota tersebut Namun belum saja Liu bisa dibawa orang suruhan boss gangster tersebut Liu malah berhasil menghajar mereka semua Tujuan dari itu semua diketahui bahwa boss gangster tersebut menginginkan kelinci yang pernah Liu selamatkan sewaktu di bandara itu Diketahui kelinci tersebut adalah kelinci langka dan bernilai ekonomis yang sangat tinggi sekali Di tempat lain terlihat Yuan dan Guru Ran sudah diikat dan digantung oleh anak buah boss gangster Mereka kemudian mengancam akan membunuh keduanya jika Liu tidak memberikan kelinci yang dimaksud Melihat pamannya di sandera Liu kemudian datang ke tempat itu untuk menyelamatkan pamannya dan Guru Ran Namun niatnya tersebut terkendala karena banyaknya anak buah boss gangster yang berjaga di tempat itu Terjadilah aksi Liu melawan everybody dan karena jumlah mereka terlalu banyak Di samping itu tubuh mereka juga tidak seimbang akhirnya Liu berhasil ditangkap juga Liu kemudian diminta untuk menyerahkan kelincinya namun Liu menolak tersebut Dan karena hal itu boss gangster geram dan mengancam akan memotong tali yang mengikat Yuan dan Guru Ran Namun ketika akan memotong tali tersebut terjadilah ledakan yang sangat besar di tempat itu Ledakan tersebut dihasilkan oleh ulah gangster Kung Fu Boy dengan ditemani oleh Guru Ma Mereka datang untuk membantu Liu dan menyelamatkan mereka Mereka kemudian adu jotos dengan boss gangster sedangkan Guru Ma berhadapan dengan dua anak buah boss gangster yang terbaik Guru Ma yang terlihat kualahan akhirnya berhasil mengalahkan dua anak buah terbaik tersebut Sedangkan para Kung Fu Boys yang dibantu oleh Liu juga berhasil mengalahkan boss gangster itu Dan akhirnya setelah mereka semua diratakan para polisi datang dan menangkap para gangster tersebut Dan polisi juga berterima kasih karena sudah membantu mereka untuk menangkap para pengacau dan juga telah menyelamatkan kelinci yang sangat langka Dan film ini pun diakhiri dengan sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh para Kung Fu Boys Dengan ditonton oleh semua guru di sekolah tersebut Termasuk juga Paman Liu dan Guru Ran Dan film ini pun berakhir